Intro Masalah tentang Gini ya, perlu kita pahami Wudhu itu batal Kalau Beberapa poin kita lakukan Contoh berhadas Hadas, hadas ini ada dua Ada hadas kecil, ada hadas besar Hadas itu contohnya apa? Buang air, kentut Nah itu hadas Kalau kita kentut, buang air Maka Wudhu batal, harus wudhu lagi Dua, bersentuhan laki-laki Dan perempuan Yang bukan mahrum Itu batal, tiga, tidur Tidur itu batal Kecuali tidur yang memakin makadah Tidur duduk silah kayak gini Ini gak batal Tapi kalau tidur berdiri Tidur sambil telentang Tengkurup, bebaring Batal Nah, jadi Termasuk Menyentuh kemaluan Ya, kemaluan kita sentuh Pakai Telapak tangan Batal Ustadz, aku gatal Jadi mau aku apain Mau aku garuk Semana caranya Boleh Pakai penghalang Ya, bapak garuknya di atas sarung Gak apa-apa Ya, atau pakai Telap Tangan bagian luar Gak masalah Ustadz, kalau aku suruh orang garuk kan Sama Ya, batal juga Ya Itu batal Dah Selain daripada itu Maka wudhu tidak batal Dah Cuma Ada memang Dia dianjurkan untuk wudhu Dianjurkan Tapi andaikan Gak wudhu gak bapak Kapan itu Batal Akel Setelah makan Kecuali masalah makan nonta ya Kalau makan nonta Harus wudhu lagi Tapi Masalah dia makan Abdalnya dia berwudhu Kalau tidak Minimal dia berkumur-kumur Nah, Ustadz Aku tapi diajarkan Ada Ustadz bilang begini Kalau kita Contoh merokok Kalau bisa wudhu lagi Sikat gigi lagi Nah, itu bukan Sebuah kewajiban Hanya saja Nabi dulu pernah bersabda Nabi katakan Man akalal basol Siapa yang makan bawang merah Dalam riwayat Saum bawang putih Kata Nabi Pala yakraban Masajidana Jangan dekati Mejid kami Artinya orang Kalau habis makan bawang Jangan Jangan duluan Solat Kenapa Mulutnya bau Nah, itu yang Nabi katakan Menunjukkan apa Rokok ini kan bau Sehingga Kalau bisa Sikat gigilah dulu Baru kemudian Solat Kenapa Supaya Waktu solat Dalam keadaan Mulut tadi Bersih Itu saja dia Jadi bagaimana Kalau dia tidak Wuduk Jawabannya tidak masalah Bahkan mohon maaf Ada orang Dia dari rumah Sudah wuduk Ke masjid Tidak pakai sendal Tepijak Tayayam Sampai masjid Apakah dia harus Wuduk Atau cuma Basuh kakinya Basuh saja kaki Solat Habis itu Beres Kenapa demikian Ini namanya Kena Najis Kalau kena Najis Hilangkan Najisnya Beres Jadi selama Bukan hadas Maka dia Tidak diwajibkan Untuk Wuduk Cuman Ada dalil Tentang Nur Ala nur Cahaya Di atas cahaya Apa itu Kalau kita Sudah punya Wuduk Di rumah Bapak Pengen Dapat Cahaya Yang lebih Afdolnya Wuduk Lagi Nah Itu dia ya Afdolnya Tapi kalau Tidak Wuduk Tidak masalah Wallahu'alam Demikian Oh ya Jawabannya Iya Kenapa Karena nanti Orang itu Masuk sorga Berpasang-pasangan Dan tinggal Di sorga Dengan Pasangannya Tinggal pertanyaan Ustaz Kalau bini Aku lebih dari Satu Ya mereka pun Gabung Ya bergabung Gak cemburu Nanti itu Gak cemburu Kenapa Sorga Kata Nabi Malah Sorga Sorga itu Adalah Mata Kita di dunia Gak pernah Bisa memandangnya Telinga Kita pun Gak pernah Terdengar Tentang sorga Begitu Nikmatnya Di sorga Andaikan ada Di pikiran kita Begini-begini Tentang sorga Sorga Lebih nikmat Dari itu Jadi gak ada masalah Apakah besoknya Jumpa Jawabannya Jumpa Ustaz Bagaimana Dengan perempuan Misalnya gini Si perempuan Yang duluan Meninggal Malah lakinya Lalu kemudian Si perempuan Tadi Menikah Dengan laki-laki Yang lain Pertanyaannya Kumpul Lama siapa dia Suami yang pertama Atau suami kedua Ini kita temukan Dua jawaban Ulama pertama Mengatakan Mana suaminya Yang paling soleh Satu Dua Mana Yang memang Dia inginkan Dan itu memang Terjadi pada Para sahabat Sampai ada Seorang sahabat Perempuan Saya lupa Namanya Tapi ini Sahabat Sangkingkan Patennya Diincar oleh Sahabat Walaupun Suaminya Bolak-balik Meninggal Sampai terkenal Di kalangan Para sahabat Kalau dia Pengen syahid Nikahlah Dengan perempuan itu Si perempuan ini Nikah dengan Sahabat pertama Suaminya Meninggal Dalam peperangan Tapi dikejar Kejar oleh Sahabat yang lain Nikah lagi Suaminya pun Meninggal Dalam peperangan Mungkin Kalau di kita Mak ini Cewek ini Kayaknya Balak ini Karena setiap Yang kawin Nama dia Nggak lama Meninggal Tapi begitu Melihat Kesolehannya Jadi balik lagi Pada pertanyaan Apakah kumpul Di sorga Kan gitu Jawabannya Jawabannya Kumpul Dengan catatan Kita cuma Kita cuma tahu Oh ini gambar Tapi kan kita Nggak tahu Maksud yang Diharamkan itu Mana Maka kita Buka Bisa temukan Dalam syarah Fahe Muslim Imam Nawawi Menjelaskan juga Yang mana Yang kategori Haram Satu Yang dia Sonam Patung Patung itu Berarti apa Tiga dimensi Mau yang kecil Maupun besar Atas nama patung Haram Hukumnya Nah Atas nama patung Kenapa Karena dia Tiga dimensi Berbentuk Sebab apa Ada hadis lain Tentang masalah Keharaman patung Sebab apa Nanti disitu Allah letakkan Nyawa Kedalam patung tersebut Jadi Bentuk apapun Terutama Bentuk Bentuk hewan Yang memungkinkan hidup Haram Untuk kita beli Bentuknya Tiga dimensi Boneka Sama Boneka kan Dia berbentuk Bukan gambar ya Bukan dua dimensi Boneka kan berbentuk Maka juga hukumnya Haram Ustaz Aku punya mainan Jadi anakku dulu Kubelikan mainan Hewan-hewan Kecil bentuknya Kan ada tuh yang kecil itu Bentuknya gajah Cimana Itu juga Mohon maaf Haram Mau kecil Mau besar Selama bentuknya Tiga dimensi Maka hukumnya Tidak di Perbolehkan Kecuali Dia Tidak memungkinkan Untuk hidup Apa contohnya Bapak beli Patung singa Kepalanya Bapak taruh Di ruang tamu Dua kaki depan Bapak taruh Di ruang makan Buntutnya Bapak taruh Di dekat kamar mandi Itu gak masalah Kenapa Karena gak mungkin Untuk hidup Namanya Gak menyatu Jadi gak masalah Itu ya Itu kalau bicara Terkadang kan ada orang Ngeletakkan Kepala rusak Di ruangnya Gak masalah Kenapa Karena gak mungkin Hidup hewan Cuman dengan kepala Tuk gak mungkin Bagaimana dengan gambar Atau foto Itu dia Bagaimana dengan gambar Atau foto Pertama Sebelum kita bicara hukum Andai kata boleh Andai kata boleh ya Ini cuman yang jadi Perhatian kita Kita kalau punya Terutama Istri kita Masa muda dia dulu Atau waktu nikah Gak pakai jelbab Ini kan aurat ini Ya leher ini kan aurat Jangan foto itu Dipajang di ruang tamu Ustaz Kan gak masalah Bukan gak masalahnya Kalau dia melihat Dan tidak ada syahwat Orang lain Datang tamu Ke rumah kita Dia tengok foto Bini kita Atau foto Anak kita Yang gak pakai jelbab itu Kalau dia gak ada syahwat Gak kena dosa Tapi kalau dia Sur Timbul syahwat Masalah syahwat Kita mana tahu Syahwat orang Ada apa gak syahwatnya Yang bisa kita tengok Bawahnya kan gitu Kalau Kalau udah nyetrum Tegang Ini berarti Syahwat Cuman kan kalau dia pakai sarung Mana nampak Nah kan kita gak tahu Maka jangan pajang Di ruang tamu Pajang di mana Pajang di kamar Pribadi Karena yang nengoknya Cuman anggota Keluarga Dah Bagaimana secara umum Masalah foto Masalah ini Yang nabi haramkan Gambar yang mana Gambar yang utuh Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Kelihatan Nah kenapa Hadisnya tadi Karena memungkinkan Untuk dimasukkan Ruh Tapi kalau cuman Separuh badan Maka hukumnya Diperbo Lehkan Itu aja Memang Di luar sana Ada ulama yang lebih Agak keras Mereka katakan Secara mutlak Hukumnya haram Tapi andaikan kita baca Secara habis itu saja Kita temukan dua pendapat Ada ulama memperbolehkan Catatannya Foto tadi Tidak satu badan Foto Ustaz ada pula Fotoku yang ini Cuman Simpan di dalam buku Tapi jangan di Pajang Itu aja Jadi kurang lebih Demikian Wallahualam secara singkat Itu ya Waalaikumsalam 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 Masalahnya gini Kalau kita keluar Banyak kita Melewati orang-orang yang Sholat Bagaimana Saran yang paling tepat Saya temukan dua Satu Tetap Lewati Karena memang kita Segi hukum Tidak sah untuk sholat Bagaimana kalau diganti Tayamum Tidak sah Tayamum itu harus ada syarat Dua syarat lah Satu Fakidulma Air tak ada Pertanyaannya Di majid ada gak air Ada Berarti gak bisa Atau yang kedua Atau yang kedua Dia sakit Yang sakitnya Tidak boleh Pakai air Ya Allah kan Maha tahu Aku sakit Betul Kau sakit Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah sakitmu Membuat Jangan Wuduk Atau membuat Jangan Pakai air Itu dia Kalau ternyata Gak ada urusan Masalah sama air Yaudah Kalau begitu Tetap wajib Pakai air Jadi demikian bagaimana Afdolnya dia Keluar Tapi memutuskan Gak ada masalah Ustaz kan ada hadis itu Nabi melarang orang yang Memutuskan Sat Begini Pelarangan Nabi Yang tidak ada Darurat Itu yang Nabi larang Tapi andaikan yang darurat Bagaimana Dia tetap diperbolehkan Kemudian Kemudian Kalau kita punya sorban Ini lebih enak Maka lebih paling enak itu Bawa sorban Maka Tengok dulu Para orang-orang tua Zaman-zaman dulu Dia walaupun bukan ustaz Tapi solat minimal Bawa Ini Kenapa Ini banyak manfaatnya Satu sunnah Kalau dipakai Sampai katanya Bibahkan dengan Seutas tali pun Sunnah Gak punya sorban Bapak punya tali Tambang di rumah Bapak bawa ke majid Sunnah Ya Segi hukum demikian Kedua Ya udah Kalau kita punya ini Enaknya apa Menyerahkan orang-orang Anggaplah ini Letakkan aja gini Atau gini Kita bisa lewat pelan-pelan Begitu caranya Tapi andaikan gak ada Ya udah Lewat-lewati pun Gak masalah Apa sebabnya Segi hukum Memang dia tidak Diperkenankan untuk Selatan Ustaz Gimana kalau dia nunggu Itu juga boleh Itu solusi yang kedua Ketika memang dia susah Untuk jalan Keluar dan sebagainya Afdolnya nunggu Jadi tayamum Tetap tidak diperbolehkan Ustaz Gimana kalau dia buat demikian Ya udah tinggal ulang Memang ada Satu pendapat ulama Diperbolehkan Nyatayamum Dalam urusan darurat Contohnya kayak tadi Air ada Dan dia sakit Bukan Apa namanya Sakit Tanpa pakai air Dia maksudnya Wajib juga pakai air Cuman karena Keadaannya mendesak Dia gak bisa kemana-mana Boleh dia tayamum Dengan catatan Selesai solan Dia harus Ulang Nah itu dia Ketujuannya untuk apa Sebagian ulama Supaya mengambil Pahala berjamaahnya tadi Tapi tetap wajib ulangnya Pointnya disitu Wallahualam Pertama Tentang Ini gini dulu ya Saya bahas Tentang bagaimana Hukum Solat Membaca Quran Dan andaikan boleh Tata caranya bagaimana Jawabannya Solat Sambil membaca Mushab Hukumnya Dianjurkan Bahkan 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 Bagi orang Yang hafal Quran Sekalipun Kenapa Karena ada Pahala Melihat Mushaf Itu ada Pahala Jadi Contoh Ada orang Yang gak bisa Baca Quran Sekalipun Jangan Sampai Dia tidak Melihat Quran Minimal Lihat Quran Walaupun Dia gak Bisa Baca Kenapa Karena Nazar Melihat Ayat Quran Itu Sudah Sudah Diberikan oleh Allah Bagaimana Solat Sambil Membaca Mushaf Gak ada Masalah Soalnya itu Kita temukan Banyak Para ulama Kalau Misalkan Ini Dia kadang Buat Stand Apa Namanya Buat Yang ada Itu Quran Di depan Jadi ketika Dia baca Sambil Dibuka Itu Solusi Pertama Kalau Tidak Yang kedua Ya tadi Caranya Apa Namanya Quran Di Rak Dia Solat Di samping Rak Gak ada Masalah Untuk Dia buka Catatannya Tidak Terjadi Tiga Gerakan Berturut Turut Itu Aja Jangan Sampai Ada Tiga Gerakan Berturut Turut Dah Ada Sebagian Ulama Dia Pelajar Quran Quran Kadang Quran Kecil Bismillahirrahmanirrahim Dia buka Pelan Ustaz Kalau Pakai HP Gimana Boleh Tidak Masalah Boleh Pakai HP Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Poinnya Ingat Jangan Tiga Gerakan Berturut Jangan Satu Dah Selang Tiga detik Kemudian Dah Gini Selang Tiga detik Lagi Baru Gerak Selang Tiga detik Lagi Baru Buka Gak ada Masalah Gak ada Masalah Jadi Pertanyaannya Apakah Boleh Dia demikian Dalam Mazhab Syafi'i Ini dia Patokannya Selama Tidak Terjadi Tiga gerakan Berturut Turut Maka Hukum Solatnya Sah Ustaz Kutengok Dia di Mekah Madinah Tadi Menambil Ambil Aja Gak ada Berhenti Sampai Mekah Madinah Posisinya Udah Lintas Mazhab Semua Orang Datang Berdari Berbagai Negara Yang Ternyata Negaranya Bukan Mazhab Syafi'i Yang Mana Mazhab Itu Ada Sisi Plus Ada Sisi Minus Bukan Plus Minus Dalam Arti Kata Yang Buruk Bukan Tapi Ada Satu Hal Yang Enak Ada Satu Hal Yang Enggak Enak Contoh Mazhab Syafi'i Masalah Wudhu Cuman Yang Penting Niat Basuh Buka Tangan Rambut Sama Kaki Telinga Itu Sunnah Dalam Mazhab Maliki Yang Sunnah Itu Wajib Bapak Wajib Bumur Bumur Wajib Ini Wajib Itu Telinga Wajib Kepala Wajib Wajib Dibasuh Semua Dan Seterusnya Tapi Imam Syafi'i Tadi Kan Enak Tapi Pembatal Solat Tidak Ketat Ketat Kali Sentuhan Perempuan Tidak Apa-apa Yang Penting Tidak Ada Syahwat Begitu Jadi Masalah Mazhab Ada Sisi Kalau Gitu Aku Nanti Kalau Sur Aku Pakai Mazhab Sana Kalau Sur Tidak Bisa Namanya Talfiq Talfiq Hukum Diharam Apa Allah Katakan Walaikum Likau Min Hadin Tiap Tiap Kaum Ada Penuntun Satu Kata Dua Kalau Kayak Gitu Nanti Banyak Aliran Sesat Contoh Masalah Nikah Mazhab Syafi'i Wajib Ada Wali Wajib Ada Dua Saksi Mazhab Hanafi Wajib Ada Saksi Boleh Tanpa Wali Mazhab Maliki Wajib Ada Apa Namanya Wali Boleh Tanpa Saksi Datang Dia Digabungkannya Pula Aku Mau Kawin Nggak Direstui Oh Yaudah Aku Pakai Aja Kugabungkan Imam Hanafi Yang Tanpa Wali Kugabungkan Imam Maliki Yang Tanpa Saksi Kawin Lari Namanya Ya Maka Tak Diperbolehkan Kalau Udah Sampai Sana Lintas Baghab Nah Cuman Begini Kita Patokan Ibadah Bukan Tengok Orang Di Mekah Ya Patokan Ibadah Itu Bukan Tengok Patokannya Tanya Kepada Ulama Kenapa Karena Orang Kalau Sampai Di Sana Belum Tentu Dia Alin Contoh Ada Orang Jakarta Tau Dia Nggak Ngerti Agama Urusan Bisnis Jago Berangkat Ke Mekah Karena Banyak Duit Orang Dari Makassar Bodoh Dia Agama Tapi Banyak Duitnya Berangkat Dari Medan Pun Ada Sama Kayak Gitu Bekumpul Mereka Satu Hotel Ternyata Salat Mereka Samping Samping Yang Dia Tengok Berarti Orang Yang Bodoh Orang Yang Pintar Nah Itu Dia Maka Patokannya Bukan Nengok Sana Tapi Patokannya Mengaji Kepada Demikian Saya Terserah Begini Tentang Masalah Ini Kita Bicara Di Luar Salat Dulu Yang Penting Kita Menutup Aurat Aurat Itu Diberikan Kata Nabi Antara Pusar Sampai Dengan Lutut Andai Kata Betis Terbuka Maka Segi Hukum Kita Tidak Dosa Cuman Kalau Bisa Tertutup Maka Itu Lebih Baik Bagaimana Kita Temukan Ada Orang Salat Celananya Tadi Apa Namanya Sebetis Seteng Apa Sampai Sebetis Begini Segi Salat Diasa Segi Salat Diasa Cuman Bicara Keafdolan Tidak Nah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Penggunaan Sarung Melewati Mata Kaki Kata Nabi Mabain Al-Izzar Sarung Ketika Yatajawaz Melewati Al-Ka'bain Dua Mata Kaki Dalam Hadis Imam Bukhari Fafidnar Dia Di Neraka Hadis Ini Bukan Keharaman Bukan Tapi Makro Kalau Pakai Sarung Melewati Mata Kaki Makro Bukan Haram Lebih Lebih Baiknya Dah Cuman Ada Kita Tengok Kelompok Dia Malah Mengatakan Yang Betul Sebetis Kata Dia Makanya Pakai Celana Tadi Macam Orang Kebanjiran Kenapa Kata Dia Oh Hadisnya Ada Ustaz Riwayat Imam Bukhari Mana Hadisnya Begitu Kita Lihat Betul Memang Hadis Salah Seorang Sahabat Kalau Tidak Sarang Namanya Usad Atau Siapa Saya Lupa Kata Nabi Dia Itu Sebaik Baik Sahabat Andai Kata Rambutnya Tidak Terlalu Panjang Ya Siapa Yang kedua Andai Kata Apa Pakaiannya Tidak Melewati Mata Kaki Sehingga Sahabat Ini Kemudian Besoknya Dia Potong Rambutnya Dia Pakai Celana Atau Dia Pakai Pakaian Sesengah Betis Orang Tadi Pakai Hadis Itu Kita Tidak Nyalahkan Cuman Ini Bukan Yang Paling Afdol Yang Paling Afdol Itu Bagaimana Yang Tengah Tengah Kata Nabi Khairul Umur Awsat Tuhan Sebaik Bayi Itu Yang Tengah Yang Mana Itu Jangan Melewati Mata Kaki Juga Jangan Setengah Betis Tapi Yang Mana Ya Para Sahabat Dulu Rata Rata Pas Di Atas Mata Kaki Tapi Tidak Sampai Setengah Betis Dan Juga Tidak Melewati Mata Kaki Kekurangan Kita Di kalangan Ahlu Sunnah Ini Apa Kita Tengok Banyak Orang Solat Sampai Melewati Mata Kaki Itu Kekurangan Kita Hendaknya Ini Kalau Bisa Kita Perbaikilah Jangan Sampai Melewati Mata Kaki Secara Mudahnya Itu Artinya Gitu Ya Tidak Solatnya Sah Ya Solatnya Sah Ya Ya Ha Ini Apakah Itu Terkategori Kewajiban Jawabannya Iya Ustaz Solat Jenazah Kan Farbuki Fayah Betul Tapi Ada Hadis Atau Ada Ayat Khusus Tentang Berbakti Kepada Orang tua Termasuk Kepada Mbak Bagaimana Dia Ikut Menyolatkan Bersamaan Dia Hadir Jelas Dosa Besar Kenapa Tanda Dia Tanda Dia Tanda Dia Tanda Dosa Besar Ustaz Gini Ustaz Dia Tadi Terlambat Tinggalnya Di Makassar Penerbangan Tak ada Yang ada Di Lusanya Sehingga Dia Nyampe Kemari Udah Dimakamkan Berarti Kan Dia Nggak Ikut Nyolatkan Jenazah Bagaimana Ini Solusi Ada Namanya Solat Gho'ib Dulu Ada Seorang Sahabat Raja Najasyi Ya Dia Dulu Meninggal Ninggalnya Dimana Di Habasyah Di Etiopia Tapi Nabi Menyolatkannya Di Madinah Syarat Menyolatkan Gho'ib Dua Satu Si mayat Hidup Yang kita Pernah Mendapati Hidupnya Contoh Contoh Kita Pernah Nggak Mendapati Hidup Atau Pernah Nggak Semasa Dengan Kita Bilang Apa Namanya Pangeran Diponogoro Pernah Nggak Semasa Hidup Dengan Sedina Umar Enggak Kalau Begitu Nggak Boleh Ustaz Aku Tapi Pernah Hidup Soekarno Pernah Jumpa Nggak Pernah Boleh Yang penting Nyolatkan Gho'ib Itu Satu Mayat Tadi Muslim Dua Kita Pernah Mendapati Hidupnya Walaupun Nggak Pernah Jumpa Yang penting Dia Meninggal Kita Masih ada Waktu itu Yang Yang ketiga Kalau Dia Sudah Dikebumikan Yang penting Sudah Dimandikan Itu Saratnya Misal Ustaz Aku Gini Ustaz Aku Meninggal Nenekku Waktu Kecil Jadi Aku Waktu Itu Mana Mikir Sholat Yang ada Main-main Boleh Enggak Kalau Aku Sholat Gho'ib Sekarang Boleh 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 Segi hukum Sah Jadi Misalkan Kalau Kembali Kepada Pertanyaan Apakah Dia Dosa Kalau Dia Ada Disitu Dosa Besar Tapi Kalau Memang Dia Darurat Tak Bisa Maka Dia Tidak Kena Dosa Tapi Kita Arahkan Untuk Sholat Wa'ib Wallahu'alam Moga Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Doa Dah Desde